udah oke guys, welcome to my channel valkian dekline, anjing paling sedap cinta tanpa syarat bersama dengan dokter susan nah ini beliau yang punya pejahatan selter nah kita pengen tau nih awal pertama pejahatan selter itu ceritanya seperti apa nih kita langsung mudah sama beliau aku pertama memperkenalkan diri nama saya dokter susan kalangan dok lover, animal lover, nyebut saya dok sus, tapi saya bukan veterinary saya bukan dokter ewan, justru saya dokter manusia, saya seorang patologi klinik, jadi kalau covid itu dianusannya sama saya dan teman-teman saya, terus saya bikin penampungan, ini dulu lahan kosong, milik keluarga memang rame-rame, dulu anjing saya udah 70 di rumah, itu pergesekan dengan tetangga itu udah terjadi ini sekarang juga masih terjadi akhirnya saya cari lahan supaya si 70 ekor anjing ini bisa saya punya banyak waktu untuk cari adopter saya punya saya bisa mengirit biaya rawat inap saya bikin kandang tuh disitu kandang, kecil lah dengan seiringnya waktu yang minta tolong anjing itu tambah banyak kalau sekarang setelah 13 tahun lebih mau 14 tahun sebenernya kita udah menuju ke gerakan menuju 14 tahun ini hampir setiap daerah tingkat 2 di Indonesia sudah mulai aware dengan disebut jangan nyakitin kucing ya jangan nyakitin anjing ya udah mulai animal welfarenya mulai naik tapi perjuangan saya dan teman-teman dan semua penampungan seluruh Indonesia sebenernya adalah perbaikan undang-undang undang-undang itu harus punya kekuatan hukum untuk memberikan hukuman atau atau hukuman atau yang setimpal yang dilakukannya kalau sekarang sih udah cenderung gerakan ya itulah perjataan dengan segala ke plus minnya ini tahun dari tahun berapa nih dok? 2009 sampai sekarang nih total semua sekarang ada berapa ekor? hampir 2 ribu nih hampir 2 ribu nah ini berarti lahan milik keluarga? iya berarti gak sewa kalau disini berarti dok ya? enggak janganlah Bandung juga saya berencana untuk kembali pulang kampung Bandung juga lahan saya oh oke oke dok tapi dok dokter masih praktek? masih? masih kalau gak nanti secara emosi gak selimbang animal lover kan iya emosionalnya berbeda nah ini ee sehari itu kan sudah hampir 2 ribu ya sehari makannya 500 kurang lebih 500 kilo kalau dok food tuh 500 kilo kalau daging sekitar 200 sampai 500 tergantung ee kalau daging kan ada daging yang proteinnya tinggi kan donasinya kencang lumayan iya nah itu 250 sampai 500 gitulah pergerakannya nah kalau beras pasti 150 150 350 kalau yang jaga disini berapa orang dok? Bandung 15 45 orang 45 orang kan saya pakai faktor pendukung gak cuma jaga mobil buat berangkat antara rescue atau berangkat ke klinik nganterin ke dokter survei rumah dokter kunjungan ke dokter melibatkan motor dan mobil dari sekian kan udah banyak ke apa ya kasus-kasus yang pernah sudah dokter Susan dapat laporan kan cerita yang paling menyedihkan kira-kira seperti apa tuh dok? yang paling menyedihkan itu bukan yang luka-luka di jalanan ya setiap luka-luka itu fotonya sudah mewakili penderitaan mereka tapi yang paling sulit adalah ibu ini seperti ibu ini oke anjing ini biasa di bantal harus dibawa ke penampungan itu lebih ironi karena mereka gak terbiasa sama sekali kan? iya tiba-tiba tidurnya seadanya mungkin dulunya pakai AC sekarang enggak kayak gitu-gitu berarti untuk biaya makannya satu bulan berapa nih dok? biaya hidup mereka kan sebetulnya 350 ribu per anjing itu termasuk komponen beli bahan pakan bayar listrik dan bayar yang jaga 350 ribu lah biaya mereka hidup sebetulnya di luar steril sama vaksinnya untuk sebulan untuk sebulan untuk sebulan karena kalau vaksin itu makanya saya gak pernah bisa mengambil uang dari vaksin karena saya punya apa men jadi beberapa distributor vaksin itu donasi oh nah untuk kesulitan yang di sekarang dihadapi sama pijatan shelter seperti apa tuh? kesulitan masih selalu dana ya? iya dana ya? nah kalau kan dana itu makanan datang bentuk makanan saya gak keberatan iya tapi dana itu kan dokternya perlu beli obat bius dokternya perlu beli benang gitu nah apalagi kan ini donaturnya apakah kan pijatan serta kan punya donatur nah apakah donatur itu setiap bulan bisa mencukupi kebutuhan anjing-anjing ini apa gimana? donatur itu naik turun orang juga saya tahu secara ekonomi kan orang juga gak bisa stabil tapi dengan uang 10 ribu kalau seluruh Indonesia bantunya saya terbantu nah guys 10 ribu itu kan nominal terkecil dalam transfer BCA iya buat yang nonton vlog ini mudah-mudahan kalian bisa tergerak hatinya juga buat membantu pijatan shelter apalagi kalian udah lihat video-videonya di sini itu ada hampir 2 ribu anjing ya dok ya iya dan kalau kita gak bantu ya gimana nasib mereka karena kalau dok sendiri yang menanggung semuanya kan waduh pasti sangat kewalahan itu ini juga bukan anjing saya karena saya iya dan ini bener-bener pergerakan dari hati untuk mereskui mereka ini nah sehari ini mereka laporan dapat dokter Susan dapat laporan berapa laporan sehari telepon saya gak bisa ada bunyinya kalau enggak saya gak bisa ngobrol gini tiap 5 menit saya ditelepon kan ini cuma anjing kalau kucing kucing lebih banyak yang ironi ketabrak kucing kan jadi saya punya motor yang kucing itu lebih ironi sebetulnya cuma kultur Indonesia yang lihat satu anjing jerit-jerit kalau ngelihat 10 kucing gak jerit-jerit nah tuh 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 bekas ikatannya oh bekas diikat ini dok ya oh iya oh iya oh shit nah ini ee ini kalau saya duduk berantem nih dua aneh oh yang dua ini iya bentar 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 mesti geser dulu nih dia iri kalau mau berantem disini harus dicuekin harus dicuekin karena kalau kita tegur kayak sekanah kan provokasi provokasi malah berantem tapi kepadanya dipegang maklum mereka semua kadang-kadang ada di jalanan senggol bacok yang paling kasian ada di rumah sebetulnya kalau luka itu sudah mewakili penderitaan mereka tapi saya lebih kasian terus terang ini ada pemilik saya ceritain yang kayak gini ibu ini nanti boleh ditanya betapa saya menunda-nunda ngambil karena saya gak tega sebenernya gak tega sama anjingnya gak tega sama anjingnya karena udah terbiasa di tidur di dalam rumah ditidur di kasur ini kalau malem saya usahakan pakai elah saya masih lus-lus tapi yang namanya yang saya pegang ribuan ya tetap aja ada bedanya ini kan kasian nih Bigel oh ini Bigel nah terus saya dengar katanya ada di sini adopternya itu kebanyakan dibawa pulang ke sini lagi ya anjingnya ya adopter kan juga manusia kadang-kadang ada masalah ya kadang-kadang dibawa kembali kalau dibawa kembali gak apa-apa tetap saya terima daripada dia buang di jalan iya sebetulnya ya adopter juga manusia sih pasti dia punya masalah juga tujuannya tetap undang-undang jadi ke depannya pokoknya eh tujuan dari PJ Transelter yang paling utama itu semoga memperbaiki undang-undang supaya penyiksaan terhadap hewan penelantaran penelantaran terhadap hewan oh iya betul kalau parah sih zaman dulu lebih parah dari dulu cuma jumlah manusianya lebih banyak jadi penyiksaan itu lebih banyak terjadi kalau dulu eh orangnya gak begitu banyak anjingnya masih banyak dan memang kita tidak bisa memukiri mereka dimakan tapi kan makannya bukan dalam arti grosiran iya maaf kalau di kampung memang ada kebutuhan untuk makan yang satu tapi kalau sekarang yang disebut jagal itu kan semalam 50 ekor iya dan tidak adil bahwa Jakarta adalah penjagalan besar dimana Jakarta itu fast foodnya begitu banyak kan gak adil kalau terjadi di pegunungan yang memang orangnya kebutuhan makannya tidak tercukupi itu bisa dimengerti tapi kan cuma satu iya tapi kalau udah jagal masal yang semalam 50 ekor dan terjadi di kota yang fast foodnya setiap satu meter ada itu kan gak bisa diterima walaupun saya juga tidak bisa menerima kalau orang di pedalaman akan abusing tapi itu kan perubahannya harus pelan-pelan tapi kalau Jakarta gak bisa Pulau Jawa kok tau kata gak bisa karena Pulau Jawa tidak ada daerah terpencil coba Jakarta setiap meter ada fast food gak bisa lagi koknya iya tapi kita bicara kesadaran juga lama kita yang harus diperbaiki undang-undang cuman media sosial bantu saya sekali saya adalah penampungan pertama yang berani muncul di media sosial sebelumnya udah banyak penampungan tapi tidak ada perubahan kan benar-benar dok cuman ya isikonya saya diserbu anjing juga sih orang yang minta penempatan maksudnya diserbu diserbu orang minta tolong oh iya betul jadi setiap hari ada aja pasti yang datang bawa anjing ya iya udah minta tolong kebanyakan gak bawa saya konsultasi saya tetep vaksin di pelapor awal supaya masuk ke tempat saya anjingnya punya antibody prinsip gak jauh dari covid kita ini nosokomial disini udah banyak kalau sama dengan manusia dan hewan kalau udah banyak kan dia mulai nosokomial virusnya mulai banyak nah kalau ada anjing baru virusnya pasti naik jadi saya udah vaksin dari rumah-rumah sebelum dibawa kesini dok ya iya oke mohon jangan sekali karena shelter ini kontinunya harus ada setiap hari ada masalah ada baru kita rescue nanti dan tolong datang datang lagi oh pasti pasti dok nah mungkin nanti kedepannya mungkin kita bisa bekerja sama juga sama pejahatan shelter jadi misalnya ada rescue dimana iya kita bisa turun langsung kan supaya bisa pada apa seluruh masyarakat Indonesia juga bisa lihat bahwa di sini itu ada pejahatan shelter yang membentukan juga dana buat membantu anjing-anjing ini kita mau rescue di daerah Condit kalau bisa nanti kita gabung iya karena harus dikejar-kejar oh itu anjing liar berarti dok orang buang disitu oh ini kita kesana ramai-ramai jangan hari ini ya oke oke dok nanti saya bikinin perencanaan karena itu kan harus dipagari kalau memang harus ditulup tukang tulupnya harus siap kan iya tapi tulup itu enggak semudah kita tulup kan ada jarak berapa menit kurang lebih 10 menit ya dok iya biasanya anjing hilang kalau enggak tahu betul dia lari kemana kalau enggak ketemu iya karena kalau kebanyakan ditulup itu enggak bangun lagi keurutusnya kayak gini iya ya mungkin cukup dulu kali buat benceng-benceng kita hari ini dok ya nanti pasti kita bakalan sering main terus ke pejahatan shelter nih iya iya dan anjing-anjing ini segera mendapatkan dokternya karena tujuannya juga disitu juga kan dok iya mencari rumah mencari mencari rumah baru buat mereka iya dan ada kasih sayang kalau saya mah kasih sayangnya ya ini 5 menit itu 5 menit gitu kan mungkin ada yang bisa di-cuddling lebih banyak dari saya iya sedangkan kebahagiaan mereka itu kan ketika mereka mempunyai tuan yang bisa mengurus mereka kan karena anjing itu domestikasinya purba sekali anjing dan kucing itulah pet yang sebenarnya dia domestikasi sudah ada ketergantungan pada manusia iya beda dengan monyet saya rescue monyet bukan karena saya penggemar binatang bukan monyet-monyet ini lagi kecilnya dibeli di pasar-pasar hewan ketika menjadi besar timbulah dia masalah dengan lingkungan karena monyet itu tetep wild ini juga wild saya berantem kanan kiri gara-gara monyet kadang-kadang lepas dan waktu itu pintar hampir beda dengan anjing sama kucing dan monyet sih memang gak bisa dirilis dengan begitu aja misalnya kita taruh di lintan dia dibunuh sama temen-temannya juga gak mungkin proses kolonisasi jadi monyet itu harus di koloni lagi kita cari tempat baru dan itu butuh waktu butuh waktu kalau enggak kasihan dia juga monyet lebih complicated saya tidak me-rescue reptil karena saya belum cukup mampu untuk candle reptil dan saya lebih percaya kalau reptil itu adalah wild jadi kita kembalikan lagi ya tentunya kalau buayanya gak punya gigi mungkin agak-agak beda perlakuannya ular yang udah terlalu banyak domestikasi juga repot tapi sedapat mungkin reptil biawak ular saya masih rilis siap dok itulah kalau reptil bukan berarti saya gak mau rescue tapi saya bergabung dengan temen-temen reptil oh saya minta tolong mereka juga nyari bambu buat-buat perutnya daun bambu jadi pesan-pesan khusus buat para yang masih di luar sana nih dok yang biasa apa telantarin anjingnya yang dari kecil suka tiba-tiba pas gede udah langsung gak di peduliin lagi jangan lakukan itu karena kasihan mereka tergantung sama kita kedua kita mulai harus berjuang untuk mengeliminasi dok mitrit siap dok itu bukan kedaerahan itu bukan adat karena hampir seluruh Indonesia begitulah sifatnya baik dok makasih banyak nih sayang makasih juga ya nanti semoga pokoknya pasti kita bakalan kesini terus thank you guys ya jangan lupa like, komen, dan subscribe dan jangan lupa buat yang mau membantu pejain terserta bisa juga bantuin buat donasi di nomor kening yang sudah tertera di bawah ini dok makasih banyak dok ya sayang makasih ya 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 bye bye Terima kasih.